Pemirsa amblesnya puluhan ruko di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember juga berdampak pada penyaluran air bersih ribuan rumah warga karena putusnya pipa aliran PDAM. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD Kabupaten Jember bersama dengan PDAM dan dibantu oleh TNI, Polri melakukan dropping air bersih kepada warga sebanyak 10.000 liter per hari. Pemirsa saat ini distribusi air sudah berlaku, nampak warga sangat antusias dan semangat sekali untuk mendapatkan bantuan air berupa air bersih dari PDAM dan juga BPBD Kabupaten Jember. Memang sebelumnya semenjak terjadinya ambruknya kompleks pertukuan Jombo, warga sangat kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih dikarenakan pipa saluran air terputus pada saat ambruk atau amblesnya pertukuan kompleks Jombo tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan warga akan air bersih, BPBD Jember dan PDAM dengan dibantu oleh anggota TNI dan Polri melakukan dropping air bersih kepada warga yang terdampak akibat putusnya pipa PDAM di Jalan Sultan Agung Jember. Dalam satu hari, petugas BPBD Jember melakukan dropping air bersih kepada warga Jalan Saman Hudi sebanyak 10.000 liter yang terbagi dalam dua kali pengiriman, yakni pagi dan malam hari. Dengan menggunakan jurigen, warga secara bergantian mengambil air bersih dari truk tangki milik BPBD Jember. Warga berharap perbaikan saluran PDAM dapat segera diselesaikan, karena kebutuhan warga akan air bersih masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, meskipun dropping air bersih sudah dilakukan dua kali dalam satu hari. Ya, distribusi air ini sangat membutuhkan, karena disini terutama di RW10, lingkungan pulang kuasar memang beberapa hari ini kurang air. Disini distribusi setiap hari datang, pagi, siang, sore, bahkan malam ada. Kalau yang punya sumur memang airnya ada, disini bukan masalah airnya yang kurang, tapi masalah distribusi saluran airnya. Nah, pompanya katanya ada yang putus di jump point. Dapat tiga hari ini. Ya, setiap hari terbonui, tapi ini masih dibutuhkan, setiap hari harus ada, karena kebutuhan masyarakat yang banyak. Ya, untuk mandi, untuk minum, ya semua kebutuhan rumah tangga. Ya, pemirsa di Pemutipan Warga inilah tempatnya di RT1 RW2 Jalan Selaman Udi. Mereka mendapatkan bantuan air bersih dari PDAM dan juga BPPD Kabupaten Jember. Semoga bantuan yang diberikan bisa bermanfaat dan dipertirakan bantuan akan diberikan hingga selesainya perbaikan saluran pipa PDAM yang rusak akibat ambruknya kompleks perkeluan Jombo. Primer Fantari, Yudis Adi, melaporkan.